Dewi Maut, Jilid 24. Sudikah engkau menceritakan bagaimana engkau dapat membebaskan aku dari tahanan itu, Nona? Inhang membalikan tubuhnya. Karena dia berdiri miring, sinar matahari yang menerobos masuk dari jendela tua itu menimpa separuh mukanya dan kelihatan cantik bukan main. Rambut yang baru saja dicuci itu berkilauan, anak rambut banyak yang bergumpal-gumpal kacau dan awut-awutan di sekitar dahi, pelipis dan leher. Manisnya sukar dilukiskan. Apa yang dapat diceritakan? Aku melihat engkau ditawan dan disiksa, kemudian aku menggunakan kesempatan selagi lima orang sakti itu tidak menjagamu. Aku merobohkan semua penjaga, anak buah lembah bunga merah, lalu membawamu ke sini. Kata-kata yang keluar dari mulut darah itu begitu bersahaja, seolah-olah menceritakan hal yang biasa saja, demikian penuh kerendahan hati sehingga Bun Hou menjadi makin terheran-heran dan kagum. Akan tetapi, apakah tidak ada di antara mereka yang merintangimu? Inhang mengangguk. Hwa Hwa Chinjin dan Hek Isyankou menghadangku, akan tetapi aku dapat melewati mereka dengan selamat. Bun Hou terbelalak. Kakek dan nenek pertapa itu lihai bukan main, dan tentu darah ini memanggulnya pada saat melarikan dia, akan tetapi toh sanggup membebaskan diri dari mereka. Bukan main. Cepat dia menjura dengan penuh hormat yang dibalas oleh Inhang dengan kaku dan sembarangan. Ah, kiranya aku berhadapan dengan seorang pendekar wanita yang amat lihai. Sungguh beruntung sekali, karena tanpa pertolonganmu aku tentu tewas di tangan mereka. Terimalah ucapan terima kasihku yang sedalam-dalamnya, Nona. Melihat pemuda itu kembali menjura dengan hormat, Inhang membalas dan berkata, Sudah kukatakan, aku tidak membutuhkan terima kasih. Dan aku telah keracunan. Toat Bengkau busit menusukan jarum mengandung racun keburang hitam di tengkuku. Sakitnya bukan main, seperti ribuan ekor semut menggigit dari dalam tubuhku, sampai aku tidak tahan. Dan, aku tidak berdaya. Tulang pundakku dikait baja pengait dan Hoi Gia Kang Chiyok Likin mengatakan bahwa aku hanya dapat hidup tiga hari lagi saja. Akan tetapi sekarang, Bun Hou memandang kaki tangan dan pundaknya, sama sekali tak ada bekas-bekasnya lagi. Agaknya engkau pula yang telah menyembuhkan aku dari ancaman racun keburang hitam itu, Nona. Bukan aku, melainkan Yokmo. Aku pergi ke puncak Gunung Cemara di mana tinggal Yokmo, ahli obat gila. Aku memaksa dia memberikan obat untukmu dan ternyata kau sembuh. Dan Nona meninggalkan aku di sini ketika pergi mencari obat? Tidak, tiga anak murid Butong Pai menjagamu di sini. Sesudah aku kembali membawa obat, baru mereka pulang ke Butong Pai. Ayuh, dua kali engkau menyelamatkan nyawaku, Nona kembali Bun Hou menjua dengan terheran-heran dan kagum sekali. Sudahlah, capek aku kalau terus-menerus harus membalas penghormatanmu In Hang mengomel dan cemberut, akan tetapi sesungguhnya belum pernah dia merasa demikian girang hatinya. Sungguh hebat, sungguh mengherankan sekali, engkau yang masih begini muda, Bolahkah aku mengetahui namamu yang mulia dan terhormat, Nona? Hem, pertemuan antara kita hanya kebetulan saja. Aku hanya tahu engkau seorang si Bun, dari percakapan mereka di lembah bunga merah. Biarlah aku mengenalmu sebagai orang si Bun, dan engkau tidak perlu mengetahui namaku. Ayuh, mengapa begitu? Nona Bun Hou bertanya dengan heran lagi. Diam-diam dia pun tidak ingin memperkenalkan namanya. Dia tahu betapa bahayanya kalau namanya dikenal orang, apalagi kalau sampai dikenal oleh lima bayangan dewa, sedangkan Nona jelita ini begini aneh dan penuh rahasia. Habis, bagaimana aku harus mengingatmu, harus memanggilmu, kalau aku tidak tahu namamu, Nona? In Hang terenyum. Jangan mengingat, jangan memanggil. Melihat sikap yang dingin, kata-kata yang singkat ini, Bun Hou menjadi khawatir sekali kalau-kalau penolongnya itu marah. Maka dia segera membelokan percakapan dan dia bertanya, aku sudah tidak memiliki harapan ketika ditusuk jarum beracun itu, akan tetapi buktinya aku sembuh, sungguh hebat obat itu, bagaimana macamnya dan bagaimana pula kera kerjanya ketika engkau mengobatiku, Nona? Aku menerima sembilan butir pil hitam dari Yokmo. Ketika engkau menelan pil pertama sampai ke enam, setiap kali menelan pil hitam itu kau muntah. Darah hitam yang berbau busuk, akan tetapi mulai dengan pil ketujuh. Engkau tidak muntah lagi. Air, sungguh menjijikan, akan tetapi mengapal lantai ini bersih. Aku sudah membersihkannya setiap kali kau muntah. Ahaha, dan Nona merawatku, menjagaku, memberi obat, menyuapkan bubur selama tiga hari tiga malam, dan serasa hampir meledak jantung di dalam dada. Inhang melihat pemuda itu menatapnya dengan metel, terbelalak penuh keharuan, penuh rasa syukur dan terima kasih. Sudahlah, pakaianmu kotor, mari, mari, ku cucikan, dan kau dapat mandi di sumber air di dalam hutan. Metel yang sudah terbelalak itu semakin terbelalak berisi penuh dengan sinar keharuan, kekaguman dan kini bahkan bercampur dengan keheranan. Apa? Nona, Nona hendak, mencucikan pakaianku? Ahaha, tidak. Mengapa tidak sikapin hang biasa saja? Aku seorang wanita, sudah biasa mencuci pakaian. Tidak, tidak boleh Nona begitu merendahkan diri. Di mana sumber air itu? Aku akan membersihkan tubuh dan pakaian ini. In Hang menudingkan telunjuknya dan Bun Hong cepat bangkit lalu melangkah lebar ke dalam hutan. Pundaknya masih terasa nyeri sedikit kalau dia terlalu keras menggerakkan kedua tengannya. Setelah tiba di sumber air, dia menanggalkan pakaiannya, membersihkan tubuhnya dan tubuhnya terasa segar kembali. Dia merendam tubuh di dalam air, lalu mengumpulkan hawa murni, mempergunakan singkangnya untuk melancarkan jalan darah dan dengan kekuatan singkangnya ini dia dapat melindungi tulang-tulang pundaknya. Untung bahwa di dalam sakunya masih terdapat obat lukanya yang mujarab pemberian ayahnya. Maka dia segera membuka balutan pundaknya, lalu memberi obat luka setelah mencucinya bersih, membalutnya kembali setelah dia mandi sampai bersih. Kemudian dia baru mencuci pakaiannya, memeras air dengan kekuatan besar sehingga sebentar saja pakaian itu hampir kering karena semua air dapat diperasnya keluar. Dia menjemur pakaian ini di atas batu dan sambil menanti keringnya pakaian itu, dia kembali bersemedi mengumpulkan hawa murni. Tidak lama kemudian, tenaganya pulih kembali dan ketika dia menggerakkan kedua lengan, rasanya ridip pundak hanya tinggal sedikit. Akan tetapi perutnya terasa lapar bukan main. Kurang lebih dua jam kemudian, dia kembali kekuil dengan baju dan pakaian bersih, juga sudah kering. Baru saja nampak dinding kuil itu, hidungnya sudah mencium bau sedap yang membuat perutnya terasa semakin lapar. Dia mempercepat langkahnya dan, di depan kuil itu, di bawah pohon, nampak darah itu sedang memanggang seekor ayam hutan yang gemuk sekali, adapun dari panci bekas tempat air itu kelihatan nasi mengepul panas. Bun Hou berdiri memandang, menelan ludahnya dua kali. Kau sudah selesai inhang menengok dan sejenak pandang mati mereka bertemu. Gadis itu menunduk dan di lehernya menjalar warna merah terus ke kepalanya, kemudian terdengar suaranya tanpa dia mengangkat muka. Tadi aku berhasil menangkap seekor ayam. Bun Hou tidak menjawab, hanya memandang darah itu, hatinya diliputi keheranan besar. Sungguh amat sulit untuk mengerti watak dan sifat wanita cantik ini pikirnya. Masih begitu muda, tentu lebih muda darinya, namun sudah memiliki kepandayan yang sangat hebat, sungguhpun dia belum menyaksikan sendiri, tapi dari caranya menolong dia dari lembah bunga merah saja sudah dapat diduga bahwa kepandayannya tentu hebat sekali. Kadang-kadang wanita ini demikian dingin dan tak acuh, sehingga agaknya sama sekali tak mau saling berkenalan, tidak mau memperkenalkan nama dan tidak pula menanyakan namanya, padahal wanita ini sudah mempertaruhkan nyawa untuk menolongnya, bahkan selama tiga hari tiga malam merawatnya sedemikian rupa. Akan tetapi ada pula saat-saat tertentu wanita itu kelihatan begitu lemah lembut, seperti sekarang ini, sama sekali tidak patut menjadi seorang wanita Kang Ou yang perkasa dan aneh sekali. Kau tentu lapar sekali. Bun Hou sadar dari lamunannya, sadar betapa semenjak tadi dia hanya berdiri bengong memandang darah itu yang sedang memanggang daging ayam. Oh haha, lapar? Lapar sekali. Dan panggang ayam itu begitu sedap. Kalau begitu, mari kita makan. Ayam ini lebih enak dimakan panas-panas sebagai teman nasi. Sayang tidak ada arak. Ahaha, itu sudah cukup, Nona. Air pun sudah cukup menyegarkan, jawab Bangun Hou yang lalu duduk di dekat darah itu. Mereka lalu meranasi dan panggang daging ayam, tidak menggunakan sumpit karena memang tidak ada, hanya menggunakan lima batang sumpit alam alias lima jari tangan kanan. Nasinya mengepul panas, daging ayam panggang juga masih mengepul panas, empuk dan gurih, ditambah kesunyian di pagi indah itu, hadirnya mereka berdua, perut lapar, semua ini membuat nasi dan daging ayam menjadi lezat bukan main. Dalam waktu pendek saja habislah semua nasi beserta daging ayam memasuki perut mereka, tidak ada ketinggalan sebutir pun nasi dan secuil pun daging. Bun Hou menjelati jari-jari tangannya yang terbalut gajih panggang ayam dan inhang memandang sambil menambur senyum. Satu di antara kelemahan wanita adalah, selain senang dipuji-puji tentang kecantikannya, juga senang dipuji-puji mengenai kelezatan hasil masakannya. Sekarang, ketika melihat Bun Hou menjelati jari-jari tangannya, inhang merasa mendapat pujian yang jauh lebih mengesankan daripada kata-kata. Kau belum kenyang? Masih kurang tanyanya lirih, tersenyum dan tampak deretan gigimu tiara. Bun Hou tertawa. Makan sesedap ini, agaknya aku tak akan mengenal kenyang. Akan tetapi sementara ini cukuplah, dan terima kasih, dia kemudian minum air tawar dengan segarnya. Beras yang ditinggalkan oleh para murid Butong Pai tinggal itu, aku belum sempat pergi membeli ke dusun. Kembali Bun Hou tersenyum. Percakapan di antara mereka itu seolah-olah percakapan dua orang sahabat lama yang hidup bersama di suatu tempat. Setelah mencuci tangan dan mulut, dia lalu berkata dengan suara sungguh-sungguh. Nona, setelah semua yang kau lakukan untukku, setelah kau menyelamatkan nyawaku dengan mempertaruhkan keselamatanmu sendiri. Cukup, aku tidak mau bicara tentang itu, In Hang memotong. Bun Hou menunduk. Melihat wajah Nona ini ketika itu, dia menduga bahwa di samping semua keanehannya, gadis ini mempunyai kekerasan hati yang luar biasa. Sebaliknya, melihat pemuda itu menunduk dan tidak berani bicara lagi, In Hang merasa kasihan dan sadar bahwa dia terlalu keras. Betapapun juga, tidak aneh kalau pemuda ini amat berterima kasih kepadanya dan ingin membicarakan tentang pertolongan itu. Akan tetapi justru dia tidak mau membicarakan urusan itu, karena pertolongannya itu memang terasa aneh olehnya sendiri, mengapa dia mau begitu bersusah payah untuk pemuda ini. Kejanggalan ini membuat dia merasa malu sendiri sehingga dia tidak ingin lagi membicarakannya. Akan tetapi, melihat pemuda itu bingung dan kecewa, dia lalu ingin membicarakan lain daripada pertolongan itu sendiri. Kenapa engkau begitu nekat, menentang lima orang yang mempunyai kepandayan tinggi itu sehingga engkau ditawan dan disiksa tiba-tiba In Hang bertanya. Bun Hou memandang dan hatinya merasa gembira lagi. Kiranya darah ini bukan marah atau bersikap dingin, hanya agaknya tidak mau menyinggung mengenai pertolongan itu, betapa rendah hati, tidak ingin menonjolkan jasa, pikirnya. Dia belum mengenal darah ini, sungguhpun dia sudah percaya sepenuhnya, namun tidak baik kalau dia memperkenalkan diri dan menceritakan urusan pribadinya. Maka dia lalu menarik napas panjang dan menjawab, yang menjadi gara-gara adalah lenyapnya tiga orang murid Butong Pai yang kau tolong itu. Ketika mereka ditawan dan hendak dibunuh, Liu Tuako mencegah dan memperingatkan mereka supaya tidak menanam permusuhan dengan Butong Pai. Siapa itu Liu Tuako? Dia adalah Kiamol Liu San, dia, eh, haha, majikanku yang datang bersamamu. Aku hanya mendengar bahwa engkau orang Sibun adalah pengawal pribadinya. Karena mencegah itulah, setelah tiga orang murid Butong Pai melarikan diri, Liu Tuako dicurigai dan akhirnya dibunuh. Sebagai, eh, haha, pengawalnya, tentu aku melawan dan aku lalu ditawan dan disiksa. Orang si Liu itu dibunuh, akan tetapi mengapa engkau ditawan dan disiksa pula? Apa yang mereka kehendaki? Mereka memaksa aku mengaku siapa yang membebaskan tiga orang murid Butong Pai dan apa maksud kedatangan Liu Tuako di lembah bunga merah? Ataukah karena perempuan-perempuan hina itu hendak memaksamu melayani semua bujuk rayu mereka? Bun Hou memandang dengan Natla, terbelalak, kau, kau tahu pula akan hal itu. Aku tahu penolakanmu terhadap murid-murid Siok Li Kim yang tak tahu malu itu, juga terhadap nenek cabul itu sendiri, dan mungkin karena itulah aku membebaskanmu dari tahanan. Dua orang wanita murid Siok Li Kim itu telah lewas di tanganku, sayang bahwa aku tak sempat membunuh burunya. Akan tetapi, aku akan mencari mereka. Aku akan mencari Siok Li Kim serta teman-temannya, terutama sekali dia sendiri dan Bu Sik, dua orang yang menyiksaku. Kalau bertemu, mereka harus tewas di tanganku. Bun Hou teringat akan penyiksaan itu dan timbul kemarahannya, otomatis tangannya meraba pinggang dan tampaklah sinar kilat berkelebat ketika dia tahu-tahu telah melolos pedangnya, yaitu pedang Hang Chu Kiam. Pedang ini dia dapatkan dari gurunya, sebatang pedang pusaka yang terbuat dari baja murni, tipis sekali sehingga dapat digulung dan dibuat menjadi sabuk pinggang, maka senjata ini tidak ketahuan dan tidak terampas oleh musuh-musuhnya. Aih, pedang yang bagus! In Hang berseru memuji. Boleh aku melihatnya? Bun Hou menyerahkan pedangnya. In Hang menerima kemudian menggerak-gerakan pedang sampai berbunyi berdesing dan berubah menjadi kilat. Dia kembali memuji, lalu menimang-nimang pedang dan memeriksanya. Pada waktu melihat ukiran gambar burung Hang di dekat gagang pedang, dia memuji lagi. Sama benar dengan ini dia meloloskan hiasan rambutnya yang berupa burung Hang Kumala, lalu membandingkan burung Hang Kumala itu dengan lukisan burung Hang pada pedang Hang Chu Kiam. Apanya yang sama, Nona Bun Hou tentu saja merasa bingung dan tidak mengerti. Bagaimana sebatang pedang dipersamakan dengan sebuah hiasan rambut wanita? Burung Hangnya yang sama. Indah bukan main pedangmu ini? In Hang menggerakkan pedang itu dan Bun Hou menjadi kagum. Memang sungguh tepat dugaannya. Darah ini bukan sembelarang ahli silat. Dari kera dia menggerakkan pedang saja sudah dapat dikenal sebagai seorang ahli pedang yang lihai. Sing Sing Wier, Krak. Sebatang pohon sebesar paha manusia yang berdiri dalam jarak jauh langsung meroboh hanya tersambar hawa pedang yang digerakkan dengan sinkang yang amat kuat. Bukan nih. Engkau lihai sekali, Nona Bun Hou memuji karena dia maklum bahwa hanya seorang yang memiliki sinkang amat kuat saja mampu merobohkan pohon hanya dengan sinar pedang. In Hang menimang-nimang pedang itu juga merabah-rabah mata pedang yang amat tajam. Hem, pedang ini yang lihai. Saking kagumnya dan senang hatinya, lantas terloncat saja ucapan dari mulut Bun Hou. Kalau Nona suka, biarlah pedang Hang Chu Kiam ini ku persembahkan kepadamu, Nona. In Hang terkejut dan memandang dengan sinar matah, tajam penuh selidik. Apa? Nona telah, dia teringat dan tidak mau mengulangi tentang pertolongan itu, maka dia melanjutkan, kita telah menjadi kenalan, bukan? Karena itu, dengan hormat aku ingin menyerahkan pedang Hang Chu Kiam itu padamu. Pedang itu ringan dan lemas, memang lebih tepat dipergunakan oleh wanita, pula dapat dipakai sebagai ikat pinggang. Wajah Hin Hang berseri dan tangannya masih membelai pedang itu dengan rasa sayang, akan tetapi pandangan matanya kepada Bun Hou masih ragu-ragu dan penuh selidik. Melihat wajah pemuda itu yang terbuka dan polos, dengan pandang mati yang tajam dan membayangkan kejujuran, dia lalu berkata, apakah dengan tulus ikhlas? Tentu saja Nona, dengan sepenuh hatiku yang tulus ikhlas. Terima kasih Hin Hang kelihatan girang sekali. Dia lalu memakai pedang Hang Chu Kiam itu sebagai ikat pinggangnya, kemudian ditutupi jubahnya sehingga tidak nampak dari luar. Dia lalu merabah-rabah pedangnya, akan tetapi tidak jadi diambil dan dia pun berkata, Pedangku ini hanya pedang biasa, sama sekali tak pantas untuk ditukar dengan pedang pusaka seperti Hang Chu Kiam, akan tetapi ini. Gio Hang Chu, burung Hang Kemala, ini tak pernah terpisah dari aku semenjak aku kecil sehingga bagiku merupakan benda pusaka. Biarlah ku berikan ini kepadamu, Bun Tuako, kakak Bun, dia menyerahkan burung Hang Ku Mala itu kepada Bun Hou. Bun Hou terkejut dan seketika mukanya menjadi merah sekali, jantungnya bergebar. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang amat aneh dalam tukar-menukar benda pusaka ini. Akan tetapi karena maklum akan keanahan watak wanita ini yang agaknya pasti akan merasa tersinggung dan terhina apabila dia menolaknya, dia segera menerimanya dan memandangi perhiasan rambut itu dengan kagum. Sebuah perhiasan yang indah sekali, terima kasih, Nona. Sekarang kita benar-benar sudah menjadi sahabat, bukan Bun Hou bertanya sambil menatap wajah yang cantik jelita dan gagah itu. In Hang balas memandang, tersenyum dan mengangguk. Sejak pertama kali melihat Bun Hou marah-marah serta menolak bujuk rayu kedua orang murid wanita yang genit itu, hatinya sudah kagum dan tertarik sekali. Kini, setelah pemuda itu siuman dari pingsannya dan sembuh, dia mendapat kenyataan bahwa pemuda ini benar-benar tidak sama seperti kaum lelaki seperti yang disangkanya semula, yaitu seperti yang seringkali dibicarakan oleh gurunya dan para anggota Gio Hong Pang, yaitu metuk ranjang, cabul, pengganggu wanita dan pengerusak kehidupan wanita. Pemuda ini tidak pernah memperlihatkan sikap kurang ajar, metuk ranjang dan sama sekali tidak pernah mengganggunya. Setelah kita menjadi sahabat, apakah engkau masih juga tidak percaya kepadaku dan tidak mau memperkenalkan namamu kepadaku? In Hang meraba pedang Hang Chu Kiam di pinggangnya lalu memandang perhiasan burung Hang Ku malah di tangan pemuda itu, kemudian berkata pedang Hang Chu Kiam kau berikan kepadaku dan perhiasan Gio Hong Chu sudah ku berikan kepadamu, keduanya merupakan lambang burung Hang. Karena itu, biarlah aku mengenalmu sebagai Bun Tuako dan kau mengenalku sebagai Hang. Hang saja. Apakah namamu Hang? In Hang mengangguk. Bun Hou tidak berani mendesak lagi. Baiklah, Hang Moi, adik Hang, memang apakah artinya nama? Persahabatan adalah antara pribadi, bukan antara nama. Tentu tidak perlu pula aku menceritakan riwayatku atau mendengar riwayatmu, bukan? In Hang mengangguk dan Bun Hou menarik napas panjang. Dia mulai tertarik sekali akan pribadi nona ini yang sangat aneh, seakan-akan hendak merahasiakan dirinya dan seolah-olah tidak suka berurusan dengan orang-orang lain. Bagaimanapun juga, dibalik sikap dingin dan tidak pedulian itu, dia tahu bahwa pada dasarnya darah ini mempunyai kegagahan luar biasa dan memiliki jiwa pendekar penentang kejahatan, juga mempunyai sifat-sifat yang budiman dan mulia. Kalau begitu, agaknya engkau tidak keberatan untuk mengatakan kemana tujuanmu sekarang? Kau hendak pergi kemana, Hang Moi? In Hang termenung. Pertanyaan itu dengan tepat mengenai hatinya sehingga dia menjadi bingung. Hendak kemanakah dia pergi? Apakah tujuan hidupnya? Tidak ada. Tidak ada ketentuan. Aku seperti seekor burung di udara, katanya sambil memandang seekor burung dada kuning yang berterbangan dari dahan ke dahan, mencari-cari ulat di antara daun-daun hijau. Entah kemana aku hendak pergi, aku sendiri pun tidak tahu, Bun Ko. Bun Ho termenung juga, heran mendengar jawaban yang sangat aneh ini. Apakah engkau tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, Hang Moi? Darah itu menggelengkan kepala. Tidak mempunyai keluarga. Kembali gelengan kepala. Tidak mempunyai orang tua. In Hang menggeleng lagi, pandang matanya masih mengikuti burung dada kuning yang telah mendapatkan seekor ulat gemuk yang kini dipatuknya dan dibanting-bantingnya ke atas ranting pohon. Ah Bun Ho berseru penuh perasaan haru. Kenapa In Hang menoleh dan memandangnya, memandang tajam? Kasihankah engkau, Hang Moi? Mengapa kasihan? Kasihankah engkau kepada burung itu In Hang membuang muka? Sudahlah, aku tidak mempunyai tujuan tertentu. Akan tetapi engkau sendiri hendak ke manakah, Bun Ko? Yang jelas, aku akan pergi ke lembah bunga merah. Hem, kau hendak membalas dendam kepada mereka? Berbahaya sekali, Bun Ko Ko, mereka itu lihai. Aku tidak peduli, aku harus membalas penghinaan dan penyiksaan mereka itu, terutama kepada dua bayangan dewa itu. Dua bayangan dewa? Kau tahu itu? Aku mendengar dari liok tuaku bahwa Huy Gia Kang Chiok Likin dan Tuat Beng Kau Busit adalah dua orang di antara lima bayangan dewa yang tersohor itu. Hem, aku pun akan ke sana, tuaku. Apa? Apakah hubunganmu dengan mereka? Aku pun ingin mencari lima bayangan dewa. Bun Ho terkejut sekali. Kenapa? Tidak apa-apa. Aku pernah mendengar bahwa mereka sudah mencuri pedang Siang Bok Kiam dari Cien Ling Pai. Hem, aku pun mendengar itu. Lalu bagaimana kalau begitu? Aku ingin merampas pedang itu. Aku mendengar bahwa pedang Siang Bok Kiam adalah pedang pusaka yang amat hebat dan dahulu pernah diperebutkan oleh para datuk dunia perselatan. Aku ingin merampasnya. Untuk apa, Moi Moi? Untuk apa? Mungkin kelaku kembalikan kepada ketua Cien Ling Pai, In Hang kemudian teringat akan kunjungannya ke Cien Ling Pai. Aku, sekali waktu aku pasti akan pergi ke Cien Ling San dan aku akan mengembalikan pedang itu kepada Cien Ling Pai kalau ternyata aku berhasil merampasnya. Engkau waneh sekali, Hang Moi. Tanpa alasan engkau hendak merampas pedang itu dari tangan lima bayangan dewa. Apakah itu tidak amat berbahaya? Justru karena berbahaya aku menempuhnya. Lima bayangan dewa itu, apabila melihat yang dua ini, pastilah orang-orang jahat. Kalau aku tidak merampas kembali pedang itu, mereka akan menjadi sombong, mengira bahwa tidak ada orang berani terhadap mereka setelah mereka mengegerkan dunia Kang Ou dengan serbuan mereka ke Cien Ling Pai. Kalau begitu, mari kita sama-sama pergi ke lembah bunga merah, Hang Moi. In Hang mengangguk, maka berangkatlah pasangan muda-mudi ini meninggalkan kuil itu. Di tengah perjalanan, tiba-tiba In Hang berhenti. Bun Ko, bagaimana dengan kedua pundakmu? Bun Ho menggerakkan kedua tangannya, mengayun-ayunkan kedua lengannya. Tidak terasa nyari lagi. Sudah sembuh sama sekali, Hang Moi, katanya. Akan tetapi masih berbahaya kalau bertemu dengan lawan tangguh, dan mereka itu amat lihai. Karena itu, kalau tiba di sana, biarkan aku yang turun tangan, kau boleh lihat saja, tuaku. Bun Ho tersenyum dan mengangguk. Mereka kembali melanjutkan perjalanan dan In Hang menggunakan ilmunya berlari cepat. Bun Ho tak ingin menonjolkan diri sehingga menimbulkan kecurigaan kepada darah itu. Bukankah dia hanya dikenal sebagai seorang pengawal pribadi Liok San yang tentunya hanya mempunyai kepandayan silat biasa saja? Karena itu, dia pura-pura mengerahkan tenaganya untuk mengimbangi kecepatan darah itu, akan tetapi dengan terengah-engah dia tertinggal jauh. Ayuh, Hang Moi, harap jangan berlari terlalu cepat. In Hang yang memang hanya ingin mengukur kepandayan pemuda itu lalu memperlambat larinya dan diam-diam dia tahu bahwa pemuda yang bernyali besar ini sama dengan mengantar kematian bila ingin mencari lima orang di lembah bunga merah yang berilmu tinggi itu. Maka diam-diam dia mengambil keputusan untuk melindungi pemuda ini, yang di samping tenaganya belum pulih serta pundaknya baru saja sembuh, juga tingkat kepandayanya masih terlampau rendah untuk menghadapi lawan-lawan tangguh seperti lima bayangan dewa dan sekutu-sekutunya. Pedangku ini biarpun bukan pedang pusaka, akan tetapi terbuat dari baja yang cukup baik. Kau bawalah pedangku ini untuk menjaga diri, Bun Ko In Hang berkata kemudian menyerahkan pedangnya. Aku sendiri sudah mempunyai Hang Chu Kiam. Bun Ho tidak mau membantah sungguhpun sebetulnya untuk menghadapi lawan yang betapa tangguhpun, dia tidak begitu membutuhkan senjata. Kalau tempoh hari dia sampai bisa dirobohkan dan ditawan, hal itu adalah akibat kenekatan Ai Kiau. Dia mengucapkan terima kasih dan menggantungkan pedang itu diinggangnya. Pada waktu mereka sampai di daerah lembah bunga merah, suasana di sana sunyi saja dan mereka cepat memasuki daerah itu menuju ke perkampungan yang menjadi sarang Hui Gia Kang Chiok Likin dan anak buahnya. Akan tetapi di dalam bangunan-bangunan ini pun sunyi tidak kelihatan ada manusianya. Hati-hati, mungkin mereka bermaksud hendak menjebak kita Bun Ho berkata dan In Hang mengangguk. Bun Ho mencabut senjatanya karena kalau tidak dia khawatir gadis itu akan menjadi curiga akan ketenangannya. Dengan berindap mereka memasuki ruangan depan rumah besar yang tadinya dihuni oleh Chiok Likin dan di mana dia menjamu para tamunya. Ada orang-orang mengepung kita. In Hang berbisik. Tentu saja Bun Ho juga sudah dapat menangkap gerakan orang-orang itu akan tetapi dia diam saja. Awas senjata rahasia In Hang berseru dan darah ini cepat meloncat untuk melindungi Bun Ho. Akan tetapi anak panah dan senjata-senjata rahasia yang bagaikan hujan itu datang dari empat penjuru. In Hang menangkisi senjata-senjata rahasia itu dengan hawa pukulan dari kedua tangannya, sedangkan Bun Ho dengan sibuknya menangkisi dengan pedang di tangan yang diputar-putarnya. Sampai habis senjata-senjata rahasia itu, Bun Ho masih memutar-putar pedang. Bersiaplah, Bun Ko, biar aku melindungimu. Mereka tentu akan muncul. In Hang yang merasa geli melihat bagaimana pemuda itu memutar-putar pedang, memegang lengan pemuda itu dan dia berdiri melindungi Bun Ho. Benar saja, dari empat penjuru muncul belasan orang anak buah lembah bunga merah dengan segala macam senjata di tangan. Melihat Bun Ho, mereka terkejut bukan main, maklum bahwa pemuda yang pernah ditawan dan disiksa ini memiliki kepandayan tinggi. Akan tetapi karena pemuda itu baru saja terluka parah, bahkan dua tulang pundak juga dikait, mereka kini memandang rendah. Juga mereka memandang rendah kepada gadis muda cantik yang datang bersama pemuda itu. Hahaha, kau sudah berhasil lolos kini kembali lagi hendak mengantar kematian teriak seorang di antara mereka yang berhidung besar terhias kumis kecil. To Anio tentu akan senang sekali. Hayo kawan-kawan, lekas tangkap tikus ini. Dua belas orang itu menyergap ke depan. Bun Ho, biarkan aku membereskan mereka In Hang berseru dan tubuhnya berkelebat cepat sekali, bagai halilintar menyambar-nyambar dan terdengarlah pekek-pekek kesakitan. Bun Ho hanya berdiri menonton dan diam-diam dia pun terkejut. Dia dapat menduga bahwa gadis yang bernama Hang ini memiliki kepandayan tinggi, akan tetapi tidak pernah disangkanya akan seliai itu. Gerakannya sungguh aneh sekali, gerakan ilmu silat yang sama sekali tak dikenalnya, akan tetapi kecepatannya belum tentu kalah oleh dia sendiri. Jari-jari tangan yang halus itu seolah-olah berubah menjadi baja-baja yang ampuh. Setiap tamparan pasti membuat lawan terguling reboh, setiap tangkisan membuat lengan lawan patah-patah sehingga dalam waktu singkat saja, dua belas orang itu sudah reboh semua, merintih-rintih dan mengadu-adu. Mari kita cari mereka In Hang berkata kepada Bun Ho yang masih berdiri bengong, memegang tangan pemuda itu dan menariknya ke dalam. Mereka hanya mendapatkan bangunan kosong. Biarpun In Hang sudah mengajak Bun Ho menggeledah dan memeriksa di seluruh perkampungan itu, namun tidak menemui lima orang sakti yang mereka cari. Dengan penasaran In Hang lalu mengajak Bun Ho kembali ke ruangan depan di mana dua belas orang anak buah lembah bunga merah itu masih rebah malang melintang dan mengeluh kesakitan. Hayo katakan di mana adanya nenek cabul Cio Kulikim dan teman-temannya In Hang membentak sambil mendekati seorang yang patah-patah tulang lenganya. Orang itu nampak ketakutan, berlutut sambil merintih-rintih. Ampunkan kami, Nih Yap, ampunkan kami. Cio Kto An Yeo dan yang lain telah pergi dua hari yang lalu, meninggalkan kami dua belas orang menjaga di sini. Kemana mereka pergi In Hang membentak lagi? Tidak, tidak, tahu. Keparat, kalian layak mampus In Hang mengangkat tangan. Akan tetapi tiba-tiba Bun Ho berkata, Hang Moi, nanti dulu. In Hang menurunkan kembali tangannya dan menoleh, Bun Ho lalu menghampiri orang itu. Serat dicabutnya pedang In Hang yang diberikan kepadanya itu dan dengan sikap mengancam dia menempelkan mata pedang di leher orang itu. Hayo lekas kau mengaku terus terang, kemana perginya Hui Gia Kang Cio Kulikim dan Toat Beng kau busit. Kalau engkau tidak mau mengaku, pedang ini akan memenggal lehermu dan leher semua orang di sini. Ampunkan kami, Tai Hiap, ampunkan kami. Dua belas orang itu meminta-minta dan salah seorang di antara mereka lalu berkata, Cio Kto An Yeo dan yang lain-lain tentu pergi mengunjungi tempat tinggal Fang Loya, Ciuwon Besar Fang. Hem, kau maksudkan pet pila Sian Fang Tui Lok Bun Ho membentak. Benar, benar, Tai Hiap. Di mana tempat tinggalnya? Di dusun Gou Sian Tsiung, di lembah muara sungai Wong Ho. Hayo katakan yang jelas, di mana tempat itu? Benar, Tai Hiap, di sebelah timur kota Chinan, kurang lebih 25 li jauhnya, saya tidak membohong. Bun Ho mengangkuk girang. Kiranya dua orang bayangan dewa itu pergi ke tempat tinggal orang pertama dari lima bayangan dewa. Alamat orang tertua dari lima bayangan dewa itu saja sudah merupakan keterangan yang amat penting baginya. Mari kita menyusul mereka, Hang Moi. Tetapi, lebih baik kita bunuh dulu mereka ini. In Hang berkata dan kembali tubuhnya bergerak. Akan tetapi lengannya sudah dipegang oleh Bun Ho. Jangan, Hang Moi. Mereka tidak perlu dibunuh. In Hang mengerutkan alisnya, sejenak mereka saling berpandangan sehingga Bun Ho merasa betapa sinar matu gadis itu berapi-api penuh kemarahan dan kebencian, amat mengerikan hatinya. Akan tetapi dia memandang dengan tenang menentang pandangan matu yang berapi-api itu. Perlahan-lahan api di dalam matu itu mengecil dan akhirnya In Hang menundukkan mukanya, merenggutkan lengannya kemudian melompat keluar dan meninggalkan ruangan itu. Bun Ho segera meloncat keluar mengikutinya. Tanpa mengeluarkan kata-kata, mereka meninggalkan lembah bunga merah. In Hang berjalan sambil menundukkan mukanya. Bun Ho berjalan di sebelahnya. Sampai lama mereka tidak mengeluarkan kata-kata. Tiba-tiba In Hang berhenti melangkah. Bun Ho juga berhenti. In Hang mengangkat muka memandang, alisnya berkerut. Mengapa engkau tadi menghalangi aku membunuh mereka? Mengapa engkau berani menghalangi aku? Bun Ho memandang heran. Moi-moi, mereka tidak perlu dibunuh. Heran aku, mengapa aku mau menuruti permintaanmu? Belum pernah ada yang berani menghalangi kehendakku. Hayo katakan, kenapa mereka tidak perlu dibunuh? Diam-diam Bun Ho bergidik. Gadis aneh dan agaknya gadis ini biasanya tidak pernah mau memberikan ampun kepada musuh-musuhnya dan kalau dia membayangkan betapa gadis itu tadi hendak membunuh 12 orang anak buah lembah bunga merah itu dengan darah dingin, begitu saja, dia bergidik angeri. Hang moi sebelum aku menjawab, lebih dahulu katakanlah, apakah engkau tadi hendak membunuh mereka karena engkau membenci mereka? Tentu saja. Aku benci mereka, dan, dan sepatutnya mereka dibunuh. Hang moi, karena itulah aku tadi menjegahmu. Di antara kita dan mereka itu tidak ada permusuhan langsung, mereka hanyalah orang-orang yang mentaati perintah pemimpin mereka. Dan pula, kita harus turun tangan menghadapi siapapun dengan dasar membela kebenaran dan keadilan, menentang kejahatan. Apabila hati kita dikuasai oleh kebencian, mungkin kita akan membunuh orang yang tidak bersalah hanya berdasarkan perasaan benci itu. In Hang masih mengerutkan alisnya, seakan-akan dia tidak mempedulikan kata-kata itu. Baiklah, lain kali harap kau tidak mencegah aku lagi. Sekarang kita hendak kemana? Aku akan menyusul mereka ke Gero Sian Tsiung. Dan kau, aku pun akan mencari mereka, mungkin lima bayangan dewa berkumpul di sana dan pedang Sian Gok Kiam disimpan di sana pula. Kalau begitu, mari kita melakukan perjalanan bersama, Hang moi. In Hang tiba-tiba menggeleng kepalanya. Tidak, aku akan pergi sendiri. Sampai jumpa gadis itu hendak membalikan tubuh untuk pergi meninggalkan Bun Hou. Akan tetapi, mengapa, moi-moi? Bukankah tujuan kita sama? Kalau kita melakukan perjalanan bersama, kita tentu akan saling bentrok. Tidak mungkin. Kau mau berjanji bahwa lain kali tidak akan mencegah aku lagi? Kalau aku melihat engkau melakukan sesuatu yang tidak benar, sudah semestinya aku mencegah dan mengingatkan engkau, Hang moi. Nah, kalau begitu, selamat tinggal. Hang moi Bun Hou berteriak memanggil namun bayangan gadis itu sudah lenyap. Dia hanya dapat menarik napas panjang dan menggeleng-gelengkan kepala. Gadis yang sangat hebat, liai sekali dan cantik jelita pula, akan tetapi juga liar dan kadang-kadang beratak aneh dan dingin sekali, seperti setan. Terpaksa dia melanjutkan perjalanan seorang diri dengan perlahan-lahan, kadang-kadang berhenti untuk memulihkan tenaganya, terutama sekali menyembuhkan luka pada kedua pundaknya. Semenjak kematian Panglima besar The H.O., Walaupun bekas kebesaran Panglima itu mendatangkan banyak kemakmuran dan kemajuan dalam perdagangan serta hubungan dengan luar negeri, namun tetap saja pengaruh kerajaan Beng menurun. Kemajuan yang dipupuk oleh kebesaran The H.O. memang tampak menonjol, membuat kerajaan Beng terkenal di seluruh negeri tetangga. Pada masa itu, semenjak tewasnya Timur Leng yang amat terkenal di barat, yaitu pada tahun 1404, hubungan dagang dengan negara Iran dan lain negara barat dapat dilakukan melalui darat. Oleh karena itu, maka perkembangan armada kerajaan Beng dipandang tidak begitu perlu lagi dan perdagangan melalui lautan dilakukan oleh bangsa-bangsa lain, yaitu bangsa kulit putih dan Jepang. Pemerintah Beng hanya menerima barang-barang ini di pantai-pantai sehingga banyak timbul kota-kota besar di pantai lautan yang makin lama menjadi makin ramai dengan perdagangan dengan bangsa-bangsa asing ini. Bagaimanapun juga, bangsa-bangsa asing itu yang masih terkesan oleh kebesaran serta kekuatan bala tentara yang dulu dipimpin oleh Panglima The H.O. dan para pembantunya, tidak ada yang berani bermain gila atau mengacau secara berterang, terlebih lagi karena perdagangan mereka mendatangkan banyak untung, yaitu dengan mengangkut rempah-rempah dan hasil bumi lain dari pedalaman, serta menjual barang-barang luar negeri yang masih merupakan benda-benda aneh di masa itu. Di pantai-pantai selatan dan timur, banyak kota-kota dan dusun-dusun pelabuhan yang menjadi ramai, setiap hari tidak tangi perahu-perahu asing yang membawa barang-barang dagangan dan pajak mereka cukup dengan pemberian hadiah terhadap para pembesar setempat. Kota Yentai merupakan sebuah kota pelabuhan yang ramai di pantai lautan Pohai yang banyak disinggahi kapal-kapal dari luar negeri. Di tempat ini banyak terdapat pedagang-pedagang, di dalam kotanya banyak pula berkeliaran orang-orang asing yang rambutnya beraneka warna, demikian pula matanya. Rambutnya ada yang berwarna keemasan dan kuning muda, dan mati mereka berwarna biru atau coklat. Tidak ada di antara mereka yang berambut dan bermata hitam. Pakaian mereka juga beraneka warna, dan mereka ini adalah pekerja-pekerja kapal atau pedagang-pedagang yang datang bersama kapal-kapal yang berlabuh, bahkan ada pula yang menetap di kota itu sebagai pedagang. Akan tetapi jarang kelihatan wanita bangsa asing, semuanya pria, tua dan muda, dengan muka penuh berwok dan gaya mereka yang bagi penduduk setempat tampak kasar dan biadab. Ada pula orang-orang yang muka serta kulitnya sama dengan pribumi, akan tetapi tubuh mereka pendek-pendek dan pakaian mereka agak berbeda. Mereka adalah orang-orang yang berasal dari negara Jepang, negara yang terdiri dari banyak pulau-pulau. Pada suatu hari, pagi-pagi sekali, keadaan yentai sudah ramai karena semalam banyak kapal asing berlabuh di pantai. Pagi-pagi sudah tampak kesibukan di kota itu, ada yang menurunkan barang dari kapal-kapal dan ada pula yang menaikkan rempah-rempah dan hasil-hasil bumi lainnya, juga barang-barang kerajinan dari pedalaman, terutama sutra dan barang-barang ukiran yang serba idah dan mahal. Di antara banyak sekali orang-orang yang beraneka macam bahasanya, bermacam pula pakaiannya, terdapat seorang pemuda yang berusia kurang lebih 21 tahun, bertubuh tinggi tegap dan bersikap gagah, akan tetapi amat sederhana gerak-gerik dan pakaiannya yang berwarna kuning itu, dengan sebatang pedang di pinggangnya. Pemuda itu adalah Tio San, yaitu putra tunggal dari Ban Kin KWI, Tio Hokguan bekas pengawal Panglima Besar The HOO yang paling dipercaya. Seperti kita ketahui, secara kebetulan Tio San menolong Yap Mei Lan dan kemudian dia pun tertawan oleh orang-orang liar yang dipimpin Jeng HW Asian Jin si ahli sihir dan hampir saja dia celaka oleh kawanan Jeng HW Apang di dalam hutan itu kalau saja tidak tiba-tiba muncul seorang yang luar biasa saktinya, tokoh tua yang sudah tidak pernah muncul di dunia Kang Ou, yaitu Bun Hua Tosu. Pemuda ini mewakili ayahnya untuk membantu Chin Ling Pai mencari musuh-musuh besar Chin Ling Pai, yaitu Lima Bayangan Dewa yang telah menyerbu dan mengacau Chin Ling Pai, membunuh murid-murid Chin Ling Pai serta mencuri Siang Bok Kiam. Karena dia sudah mengetahui akan nama-nama Lima Bayangan Dewa, Tio San menyelidiki dan akhirnya dia mendengar berita bahwa Liok Tesin Mogulorit, orang kedua dari Lima Bayangan Dewa, tinggal di sekitar Pantai Pohai. Berita inilah yang membawa Tio San pergi ke Pantai Pohai dan pada pagi hari itu tibalah dia di kota Yentai. Dengan tenang Tio San melangkah dan berjalan di atas jalan raya, sambil mengagumi keramaian kota itu dan terheran-heran melihat banyaknya orang-orang asing yang warna rambut, metode dan kulitnya demikian mengerikan hatinya itu. Memang belum pernah dia bertemu dengan orang asing kulit putih, meskipun sudah banyak dia mendengar tentang mereka dari ayahnya. Gembira hati Tio San menyaksikan kota pantai yang sangat ramai itu. Seringkali dia berhenti untuk menonton keramaian, melihat orang-orang berdagang dan mendengarkan kata-kata yang terdengar agak kaku dan asing keluar dari mulut orang-orang berkulit putih itu. Juga dia melihat-lihat banyak barang yang aneh dan indah dipamerkan di toko-toko di sepanjang jalan. Akan tetapi, setelah setengah hari berjalan-jalan melihat kota yang ramai ini, akhirnya dia merasa bosan juga. Kemudian, menjelang senja itu, dia berjalan-jalan di tepi pantai laut yang hawanya lebih sejuk karena angin bertiup dan tempat ini agak sunyi tidak terdapat terlalu banyak orang. Tio San memasuki sebuah warung di tepi laut, warung yang agak sunyi dan ketika dia masuk, hidungnya disambut oleh bau arak wangi yang memenuhi tempat itu. Suara tawa bergelap di susul munculnya dua orang asing kulit putih keluar dari dalam warung makan itu, keduanya membawa seguci arak. Sambil tertawa-tawa mereka bicara dalam bahasa yang sama sekali tidak dimengerti oleh Tio San. Ketika berpapasan, Tio San mendapat kenyataan betapa tingginya kedua orang itu. Dia sendiri sudah terhitung seorang pemuda yang bertubuh jangkung, akan tetapi ternyata tubuhnya hanya mencapai pundak kedua orang raksasa berkulit putih dan bermata biru itu. Tio San segera melupakan mereka dan dia lalu duduk di atas sebuah bangku, memesan makanan dan minuman kepada pelayan. Tidak banyak tamu sore itu di warung ini, hanya beberapa orang yang pakaiannya seperti nelayan dan ketika mereka itu berbicara tentang hasil penangkapan ikan, maka jelaslah apa pekerjaan mereka itu. Ketika Tio San sedang makan, tiba-tiba terdengar suara jeritan wanita yang kedengaran agak jauh dari situ. Seketika Tio San bangkit berdiri, jerit itu terulang lagi. Tolong... Tio San menggeser bangkunya, siap untuk lari keluar. Akan tetapi para nelayan yang juga menghentikan percakapan mereka dan memperhatikan jeritan itu, menoleh ke arah Tio San dan seorang di antara mereka yang usianya sudah 50 tahun lebih berkata. Harap Kong Cu jangan memperhatikan dan mencampuri urusan kotor itu. Tio San memandang heran, mengapa kau berkata demikian, lho eh? Pada saat itu kembali jerit tadi terulang. Kakek nelayan itu hanya menarik napas panjang dan tidak menjawab, lalu terdengar ucapan pelayan warung. Memang ngomongan paman nelayan ini benar, Kong Cu. Tentu keributan itu dilakukan oleh setan-setan kulit putih pemabok itu, dan yang menjerit itu hanya perempuan-perempuan lacur. Memalukan sekali dan Kong Cu akan mendapat malu saja kalau mencampuri urusan pelacur-pelacur dengan setan-setan pemabok itu. Kalau melihat itu, lebih baik kita tulikan telinga dan butakan mata. Tolong, Kik. Bagaimana kita dapat menulikan telinga dan membutakan mata kalau mendengar jerit wanita minta tolong? Tio San berkata dan tanpa menunggu jawaban dia sudah berlari keluar, langsung ke kanan dari mana dia tadi mendengar suara jeritan itu. Cuaca senja sudah mulai remang-remang, akan tetapi dia masih dapat melihat dua orang laki-laki yang sedang menarik dan menyeret seorang perempuan di dekat pantai, agaknya hendak memaksa wanita itu naik ke sebuah perahu.